Bab 791 Serangkaian Masalah Arti gelang Fenglan bagi Aden sangat istimewa, itu adalah satu-satunya peninggalan Charol. Dan ternyata Dewa Laut mengetahui keberadaan gelang Fenglan. Kalau begitu apakah dia juga mengetahui barang lain? Tentu saja aku tahu. Aku yang meminta Victor untuk memberikan gelang Fenglan itu kepada Atina Aden menemukan bahwa di dalam ekspresi Dewa Laut terdapat makna mendalam yang sulit untuk dipahami sebenarnya pentanyaan yang inginlah tanyakan, benar-benar masih banyak. Senior, bisakah Anda memberitahuku? Dari mana Anda mendapatkan gelang Fenglan itu? Aden harus mengetahui hal ini. Dia yakin bahwa pusaka ajaib tingkat peri yang langka seperti gelang Fenglan ini, hanya ada satu di dunia ini satu-satunya, bagaimana gelang Fenglan yang telah dibawa Charol ke Gua Eswan Zai bisa muncul di tangan Dewa Laut? Dewa Laut sepertinya dari awal sudah tahu bahwa Aden akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Menjawab dengan tenang. Ini, aku tidak bisa menjawabmu. Mengapa? Senior Dewa Laut, hal ini sangat penting bagiku. Jika Anda mengetahui sesuatu tentang gelang Fenglan, Anda harus memberitahu Kul, dibandingkan dengan hubungan antara Atina dan Deus Laut, inilah yang lebih dipedulikan Aden. Karena bagaimanapun caranya dia tetap tidak bisa mengetahui alasannya. Aden, aku tidak memberitahumu, tentu saja aku memiliki alasanku sendiri, kamu adalah seorang pria. Ada beberapa bal, yang perlu kamu cari tahu sendiri alasannya, aku tidak bisa memberitahumu semuanya, mengerti. Tapi Senior Dewa Laut, gelang Fenglan adalah barang yang aku hilangkan. Sekarang dia telah muncul di tanganmu, bukankah kamu harus memberiku penjelasan? Aden masih tidak mau menyerah dan tidak bisa menahan diri untuk terus bertanya, jika dia bisa menyelidiki masalah ini dengan jelas, dia sudah akan menyelidikinya dari awal, tetapi Dewa Laut adalah satu-satunya orang yang terlibat, jika dia tidak mengatakannya, Aden tidak akan memiliki jejak sama sekalit. Karena kamu yang menghilangkannya, maka kamu harus mencarinya sendiri. Jika kamu mengandalkanku untuk membantumu mencarinya, itu tidak akan pernah menjadi milikmu. Pikirkan sendiri. Jika kamu memiliki pertanyaan lain, aku dapat menjawab, tapi jika masih tentang gelang Fenglan, kamu tidak perlu bertanya lagi. Sikap Dewa Laut sangat tegas, yang menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah memberi tahu Aden tentang ini. Mendengar Dewa Laut berkata seperti itu, Aden mengerti bahwa bahkan jika dia terus bertanya, tidak akan ada hasil, tetapi dia bisa bertanya dengan cara lain. Aden mengambil foto dari lengannya. Ini adalah foto yang dia gali di rumah Atina Aden melihat foto itu dan berkata, Senior Dewa Laut, jika tebakan aku benar, salah satu gadis yang ada di dalam foto ini seharusnya adalah Adenal. Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku, siapa gadis lain itu? Aden bertanya seperti ini untuk mengkonfirmasi prediksi yang sudah dia miliki sejak hari pertama dia bertemu Atina. Meskipun pada saat itu, kedengarannya agak aneh, sekarang Aden merasa bahwa dia tidak berani mengesampingkan kemungkinan ini. Dewa Laut melihat foto di tangan Aden, dan bahkan dia tidak menyangka Aden akan bertanya seperti itu. Dia tahu bahwa sudah ada beberapa tebakan di dalam pikiran Aden, tetapi sama seperti sebelumnya, sekarang, dia tidak bisa memberitahu Aden apapun. Ini tidak ada hubungannya denganmu, dan aku tidak perlu memberitahumu. Kalau begitu, pemahkah kamu mendengar nama Charol. Aden maju selangkah dan bertanya dengan enggan. Setelah semua petunjuk yang telah dia kumpulkan begitu lama, terutama seperti yang pernah dikatakan Jackson, Atina pernah berhubungan dengan Charol, dan sekarang dia juga telah memastikan bahwa Dewa Laut adalah Ayah Atina, mungkinkah juga ada hubungan antara Charol dan Dewa Laut. Sekarang, dengan kombinasi foto ini, Aden harus bertanya dengan lebih jelas. Tidak. Dewa Laut menatap Aden dengan kedua mata yang agak agresif, dan mengucapkan dua kata ini dengan tenang, tapi Aden tidak bisa melihat sedikit penyembunyian atau penipuan di mata Dewa Laut, seolah-olah kedua kata ini dapat menghilangkan semua keraguan Aden. Kalau begitu, caca gadis ini, tidak mungkin Anda tidak pernah mendengarnya. Aden hampir menanyakan semua keraguannya, tidak peduli apakah Dewa Laut bisa memberinya jawaban atau tidak, dia harus bertanya. Oh! Aku pernah mendengar yang ini, yang dapat aku katakan kepadamu adalah bahwa caca adalah orang yang aku kirim untuk kamu asuh, bagaimana, dia menurut bukan, dan tidak membuat masalah untukmu, kan? Mengenai hal ini Dewa Laut tidak menyembunyikannya sama sekali, tetapi dia tidak mengungkapkan identitas caca secara spesifik. Tentu saja tidak, caca adalah gadis yang sangat baik, tetapi senior Dewa Laut, mengapa kamu menyerahkannya kepadaku untuk diasuh? Tanya Aden. Pertanyaan ini juga membuatnya sedikit bingung, meskipun ia telah memastikan bahwa baik caca dan caca memiliki hubungan dengan Dewa Laut, tetapi Atina pasti bukan ibu caca. Apa tujuan Dewa Laut memintanya untuk membesarkan caca? Aden, apa yang kamu tanyakan sudah melibatkan urusan keluargaku, apakah ini sopan? Dewa Laut tertawa. Sebenarnya, dia juga hanya ingin membuat alasan untuk menutupi beberapa pertanyaan Aden. Ada beberapa hal yang bisa ia katakan kepada Aden, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa. Aden sebenarnya tahu bahwa Dewa Laut hanya ingin mengganti topik pembicaraan, tetapi memang benar tidak sopan untuk menanyakan sampai ke akar kepada Dewa Laut. Lagi pula, identitas dan status Dewa Laut ada di sana, dua orang yang berada di luar masih menunggu, kenapa dia bisa terus bertanya? Senior Dewa Laut, aku memang sedikit keterlaluan, masih ada orang yang menunggumu di luar. Bagalaman jika kamu pergi dan termui mereka dulu. Aden merasa bahwa dia datang ke Poseidon kali ini, dia harus tinggal untuk sementara waktu, dan pertanyaan-pertanyaan sisanya juga bisa ditanyakan secara perlahan. Tidak perlu untuk terburu-buru dalam waktu dekat. Selain itu, dia memang perlu waktu untuk memilah-milah pikirannya. Jumlah informasi yang dia terima dari Dewa Laut hari ini sudah sangat banyak. Baiklah, ayo pergi. Dewa Laut tahu apa yang akan dia lakukan kali ini, bukan hanya untuk bertemu Aden, dia tahu apa tujuan Carter Dilan dan Bek datang ke sini, ia juga tidak bisa membiarkan orang menunggu terlalu lama. Aden mengikuti dari belakang Dewa Laut dan berjalan ke jalan di mana Jeremy membawanya, tenanglah dan pikirkan, karena Aden adalah putri Dewa Laut, dan Dewa Laut juga menyetujui hubungan di antara mereka, kalau begitu dia akan menjadi menantu Dewa Laut. Kesimpulan semacam ini membuat pikiran Aden sedikit bingung secara tidak sengaja, dia memiliki hubungan seperti itu dengan Poseidon. Namun, ini membuat Aden semakin tidak mengerti. Karena Dewa Laut dapat memberi tahurnya semua hal tentang Aden dan Caca. Dia, lalu mengapa dia harus menyembunyikan tentang asal-usul gelang Fenglan? Bab 792 Perembicaraan Tiga Pihak. Namun, masih ada satu pertanyaan yang Aden tidak mengerti, jika Dewa Laut tidak ingin memberi tahurnya hal dibalik gelang Fenglan. Maka dia cukup menutup mulutnya dan tidak mengatakannya sama sekali, mengapa memberinya informasi yang bersifat memancing. Jadi, kata-kata Dewa Laut memberi Aden perasaan bahwa dia ingin memberi tahu dirinya sendiri. Namun tidak ingin memberi tahu semua situasi yang berhubungan dengan masalah ini, setidaknya untuk saat ini. Aden masih tidak mengerti tujuan Dewa Laut melakukan ini. Ketika Aden memikirkan hal ini, Dewa Laut telah membawanya kembali ke aula sebelumnya, dan Carter Dilan serta yang lainnya masih menunggu di sana namun, dilihat dari ekspresi Bek, jelas bahwa dia semakin tidak sabar. Beberapa tamu terhormat, aku terlambat. Maafkan aku. Dewa Laut, Carter Dilan dan Bek sudah kenal lama. Jadi tidak perlu terlalu sopan, tapi dia masih sedikit tidak familiar dengan Xavier. Senior Dewa Laut. Melihat kemunculan Dewa Laut, Xavier langsung berkata dengan hormat, dan membuang tampangnya yang seperti biasa. Berhadapan dengan legenda seperti itu, bahkan Xavier sedikit gugup. Kamu adalah Xavier. Aku sudah mendengar banyak tentang dirimu. Aku pernah mendengar Jeremy mengatakannya, tapi lebih baik bertemu langsung daripada mendengarnya saja. Ini benar-benar mudah dan menjanjikan. Dewa Laut tidak ragu untuk memuji sendiri, dan Xavier memang pantas untuk pujian seperti ini. Tentu saja, Dewa Laut sangat berterima kasih atas bantuan Xavier untuk Aden, dan bahkan dapat dikatakan bahwa jika bukan karena Xavier, tidak akan ada Aden hari ini. Tuan Dewa Laut benar-benar besar. Mengapa kamu tidak menyelesaikan kami dan menemui kami di lain haran? Bek menyela percakapan antara Dewa Laut dan Xavier dengan sedikit ketidakpuasan. Dewa Laut memahami karakter Bek. Apa yang terjadi hari ini memang merupakan kesalahnya sendiri, dan dia juga tidak membantahnya. Dia berkata dengan nada meminta maaf, Bek, aku benar-benar minta maaf karena membuatmu menunggu. Hanya saja kalian datang secara tiba-tiba, dan aku harus beri siap-siap. Aden berdiri di belakang Dewa Laut. Dia paling tahu bahwa Dewa Laut tidak menyiapkan apapun. Tidak apa-apa. Saudara Dewa Laut, aku tidak tahu apakah kamu punya waktu sekarang. Kami di sini hari ini untuk mendiskusikan hal-hal penting dengan Mul, kata Carter Dilan, dan melirik Bek. Mereka datang ke Dewa Laut hari ini dengan cukup tulus. Tidak pantas untuk membuat pembukaan yang tidak baik ini hanya untuk hal kecil seperti inil. Tentu saja. Dua orang, silakan duduk, Aden, Safier, silakan keluar kata Dewa Laut, dia tahu betul untuk apa Bek membawa Carter Dilan kepadanya, tetapi pembahasan masalah ini lebih baik tidak melibatkan Aden dan Safier. Aden dan Safier sama-sama orang yang cerdas, jadi tentu saja mereka tidak akan berada di sini untuk memengaruhi para senior ini untuk membicarakan berbagai hal, dan mereka akan segera pergi dari sini. Aden, jangan-jangan tadi senior Dewa Laut datang secara khusus kepadamu untuk berbicara. Begitu dia berjalan keluar dari Istana Dewa Laut, Safier meraih Aden dan bertanya sebenarnya, ketika dia melihat Dewa Laut membawa Aden keluar barusan, dia sudah memiliki tebakan seperti itu. Jika bukan seperti itu, mengapa Jeremy membawa Aden masuk? Sudahlah, jangan sembarangan menebak. Aden bukan ingin menyembunyikannya dari Safier, hanya saja pikirannya benar-benar kacau sekarang, dan dia harus memilah informasi yang dia dapatkan hari ini. Aden tidak mengatakan apa-apa, dan Safier juga tidak bertanya lagi kebetulan dia belum begitu jelas Istana Dewa Laut ini, jadi dia bisa memanfaatkan waktu ini untuk berjalan-jalan. Kalian berdua datang mencariku, apakah ada sesuatu yang perlu didiskusikan? Dewa Laut sengaja bertanya. Jika kamu sudah tahu, jangan menebak-nebak lagi, karena aku sudah melihat surat itu, kamu harus memberiku penjelasan mengenai surat Inil setelah Beg selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan surat itu. Dia tidak berbelit-belit dengan Dewa Laut, dan memilih untuk langsung menuju ke topik. Jika bukan karena surat ini membuatnya tidurnya tidak nyenyak untuk waktu yang lama, dia tidak akan datang dan menyiksa dirinya. Dewa Laut mengambil surat itu dari Beg dan berkata dengan terus terang, yang kamu katakan memang benar, surat ini, memang surat yang aku tulis untukmu, dan aku tidak hanya menulisnya untukmu, ada banyak pemimpin organisasi puncak seharusnya juga menerima surat dari aku. Mendengarkan kata-kata Dewa Laut, tanpa sadar Carter Dilan merasa sedikit malu. Lagi pula, dia belum menerima surat Dewa Laut. Dilan, jangan salah paham. Kamu seharusnya membaca isi surat itu awalnya, aku ingin mengirimimu salinan surat ini, tetapi sekarang kalian anak Dilan dan malaikat pencabut nyawa ada di Eropa. Aku harap kamu dapat mengerti dengan ketidaknyamanan inil Dewa Laut menjelaskan, dan kebetulan Carter Dilan datang ke sini hari ini, dan menjelaskan secara langsung, itu jauh lebih nyaman dan lugas daripada menulis surat. Tidak, saudara Dewa Laut, kamu salah paham, bukan seperti itu maksudku. Carter Dilan sedikit malu ketika Dewa Laut membaca pikirannya. Baiklah. Mari kita bicarakan tentang masalah Yal Dewa Laut, aku tidak akan basa-basi denganmu lagi. Sekarang di sini hanya ada kita bertiga. Kita semua tahu isi surat ini. Tolong berikan sebuah penjelasan pada Kul, Bek menyela dialog antara Dewa Laut dan Carter Dilan. Yang paling ingin dia ketahui sekarang adalah maksud dari tulisan Dewa Laut tentang surat ini. Dewa Laut juga mengatakannya barusan. Dia menuliskan surat yang sama kepada banyak pemimpin kelompok puncak di dunia, apakah Dewa Laut benar-benar ingin membuat keputusan penting seperti itu. Bek, kamu adalah orang yang terang-terangan, dan aku juga bukan orang yang bertele-tele. Maksud aku sudah tertulis dalam surat ini. Setiap kata di dalamnya adalah maksud aku. Dewa Laut, apakah kamu benar-benar ingin memutuskan hubunganmu dengan malaikat pencabut nyawa? Carter Dilan membuka mulutnya terlebih dahulu. Selama ini, dia tidak pemah mendengar adanya interaksi antara malaikat pencabut nyawa dan Poseidon sekarang, mengapa Dewa Laut membuat keputusan seperti itu? Apakah tidak boleh? Dewa Laut sangat acuh-ta'acuh terhadap pertanyaan Carter Dilan. Seperti masalah ini sama sekali bukan apa-apa baginya, dan, dalam kata-katanya, ada sedikit maksud membunuh, sepertinya rencananya untuk masalah ini sudah bukan lagi satu atau dua hari. Dewa Laut, ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu saat itu, Raja Racun Doni memberitahuku bahwa kamu pernah bertarung dengan Master Sen sebenarnya masalah ini benar atau tidak. Bek memandang Dewa Laut dan bertanya, dia merasa itu jika masalah ini benar, maka karena dendam pribadi antara Dewa Laut dan Master Sen yang naik dan menyebabkan perang organisasi. Ini adalah perilaku yang sangat tidak bertanggung jawab. Meskipun Bek merasa bahwa Dewa Laut tidak boleh begitu impulsif, tetapi berbuat salah adalah hal manusiawi, siapa yang tidak pernah bertindak implisif. Tetapi jika ini masalahnya, takutnya Bek tidak akan mendukung pihak yang secara aktif memulai perang dan menghancurkan perdamaian. Bab 793 Alasan Setelah mendengar kata-kata Bek, Carter Dilan sangat terkejut karena kejadian ini, dia bahkan tidak tahu sama sekali. Dewa Laut tidak menyembunyikan apapun. Dan langsung berkata, Ya, aku memiliki beberapa dendam pribadi dengan Master Sen, tetapi aku bukan tipe orang yang meninggikan diri sendiri, dan aku tidak akan memperpanjang masalah pribadi ke tingkat organisasi. Jadi kamu tidak perlu khawatir bahwa kami Poseidon ingin melakukan tindakan kepada malaikat pencabut nyawa, itu tidak ada hubungannya dengan dendam antara aku dan Master Sen. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku, sebenarnya ada dendam pribadi macam apa di antara kamu dan Master Sen? Bek terus bertanya, Bek, aku tidak bisa memberitahumu tentang ini. Meskipun nada suara Dewa Laut masih tenang. Tapi di dalam kata-katanya menyembunyikan niat membunuh yang menakjubkan, yang membuat Bek dan Carter Dilan sedikit terkejut. Bahkan merasakan bahayanya. Tapi Dewa Laut, bukan aku ingin mencampuri urusanmu. Hanya saja jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak bisa mempercayai apa yang tertulis di kertas ini tidak berasal dari dendam pribadimu. Bek harus tahu dengan jelas tentang masalah ini, dan dia baru bisa membuat keputusannya sendiri dan masalah posisi ras vampir. Ketua Bai, tidak pedui kamu percaya atau tidak aku tidak bisa memberitumu tentang masalah ini. Dendam antara Master Sen dan aku masih ada sampai hari ini, dan aku juga tidak akan melupakannya di masa depan. Selain itu, suatu hari, aku juga pasti akan mencarinya dan balas dendam. Tapi aku bersumpah atas nama generasi Dewa Laut Poseidon bahwa isi yang tertulis di kertas ini tidak ada hubungannya dengan dendam kamil Dewa Laut berkata dengan serius, tapi tatapan membunuh di matanya tidak memudar jauh. Bek dan Carter Dilan saling memandang. Dewa Laut bisa bersumpah dengan cara ini, itu membuktikan bahwa dia tidak sedang berbohong, tetapi apa yang mereka tidak mengerti adalah bahwa Master Sen Dewa Laut, berada jauh di lautan dan yang lain jauh di Eropa Barat, bagaimana bisa ada dendam pribadi yang begitu besar di antara mereka. Namun, sekarang karena Dewa Laut sudah berkata seperti itu Bek tidak lanjut bertanya lagi, dan Carter Dilan justru berkata, Saudara Dewa Laut, jangan membicarakan hal-hal ini lagi, hanya saja, Karni ingin tahu, sebenarnya apa penyebabnya yang membuatmu harus berperang dengan malaikat pencabut nyawa. Jika kamu ingin kami membantumu, kamu harus memberi kami alasan yang masuk akal. Bek juga mengangguk. Apa yang ingin dikatakan Carter Dilan, juga apa yang ingin dia tanyakan, bahkan jika mereka berteman dengan Dewa Laut, mereka tidak bisa mempertaruhkan seluruh ras vampir dan anak Dilan untuk membantu Dewa Laut melakukan pemusnahan seperti itu. Aku hanya bisa memberi tahu kalian berdua bahwa keberadaan Master Sen dapat mempengaruhi seluruh dunia pembunuh dan bahkan keseimbangan dunia. Karena itu, aku harus melenyapkannya dari dunia ini secepat mungkin. Penjelasan Dewa Laut membuat Bek dan Carter Dilan sedikit bingung Bek memimpin dan berkata, omong-omong, orang yang kamu targetkan bukankah masih Master Sen? Kamu harusnya mengerti apa yang aku maksud, bahkan jika ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan, kau juga harus membuat kami berdua mengerti. Sebenarnya ini juga sulit untuk dikatakan, tetapi yang bisa aku katakan kepada kalian berdua adalah Master Sen adalah orang yang memiliki kesempatan untuk menembus tingkat Dewa, apakah kalian mengerti? Terus kenapa? Bahkan jika dia bisa mencapai alam seperti itu, itu adalah kemampuannya, Dewa Laut, kamu bukanlah seseorang yang pencemburu, kan? Meskipun Bek terkejut dengan penilaian Dewa Laut terhadap Master Sen, namun mengapa bisa seperti itu? Jika Dewa Laut menggunakan ini sebagai alasan baginya untuk menggunakan kekuatan Poseidon untuk menyerang malaikat pencabut nyawa, sepertinya itu tidak cukup. Alasannya sangat sederhana. Jika salah satu dari kalian berdua menerobos tingkat Dewa, aku tidak akan pernah memiliki pemikiran seperti itu, tetapi Master Sen berbeda aku pernah bertarung dengannya, dan itu benar-benar adalah orang yang kejam dan jahat, jika dia menerobos tingkat Dewa dengan aman, keseimbangan seluruh dunia mungkin akan rusak karena ini. Dewa Laut, Apa yang kamu katakan tidak benar, kita tidak perlu mengatakan siapapun, hanya kita bertiga, siapa yang tidak memiliki ratusan atau ribuan nyawa di tangan mereka. Jika kamu ingin mengatakan tentang kejam dan jahat, maka kita juga termasuk salah satu di dalam Nyalbek berkata sambil tertawa, dia telah membunuh banyak orang dalam hidupnya, dan dia tidak pernah merasa bahwa dia adalah orang yang baik. Kata-kata Dewa Laut benar-benar tidak meyakinkan. Carter Dilan juga setuju dengan pernyataan Beck, tetapi jika Aden ada di sini, dia pasti akan sadar akan kebenarannya, karena maksud dari apa yang Dewa Laut katakan sekarang hampir sama dengan apa yang Donnie katakan padanya di awal. Membunuh berbeda dengan membunuh. Mengenai hal ini, sebenarnya aku juga tidak bisa mengatakan terlalu banyak sekarang. Namun, setelah Kayan kembali, kalian dapat mengamati situasi malaikat pencabut nyawa. Aku yakin kalian akan dapat menemukan sesuatu yang aneh. Pada saat itu, masih belum terlambat bagi kita untuk membahas masalah ini, bagaimana? Carter Dilan dan Beck tahu bahwa mereka juga tidak bisa hanya mendengarkan kata-kata sepihak dan Dewa Laut, tetapi mereka masih bisa menerima proposal Dewa Laut. Apalagi, Carter Dilan sendiri ada di Eropa, dan untuk melakukan hal seperti itu, juga akan lebih efektif. Selain itu, Beck ingat bahwa ketika dia mengobrol dengan Donnie, dia juga mengatakan bahwa Master Sen tidak sederhana, tetapi mengenai detailnya, Donnie tidak mengatakannya pada saat itu. Jika Beck dapat menemukan Donnie sekarang, dia juga dapat mendiskusikan masalah ini, tetapi sangat disayangkan bahwa sekarang Beck tidak tahu kemana Donnie pergi. Namun, bagaimanapun juga, aku sangat berterima kasih kepada kalian berdua karena bersedia datang jauh-jauh ke sini hari inil. Masalah ini tidak sepele setelah kalian berdua kembali, kalian harus memikirkan masalah ini dengan hati-hati, tidak peduli apa keputusan yang kalian berdua ambil, aku pasti akan menghormati kalian berdua. Kenapa? Tuan Dewa Laut sudah ingin meminta tamu untuk pergi. Beck tersenyum. Tidak, tidak, karena sekarang kalian berdua sudah datang, tinggallah di sini untuk sementara waktu. Biar aku juga dapat melakukan yang terbaik sebagai Tuan Tanah Dewa Laut berkata dengan tergesa-gesa, tidak peduli apakah itu Beck atau Carter Dilan mereka semua merupakan pendekar puncak di dunia ini. Jika nantinya dia benar-benar ingin melakukan sesuatu dengan malaikat pencabut nyawa, dia masih akan membutuhkan dukungan Beck dan Carter Dilan. Terlebih lagi, bahkan jika tidak ada alasan seperti itu, dia dan keduanya adalah teman, jadi membiarkan mereka tinggal untuk sementara waktu juga seharusnya. Carter Dilan sebenarnya ingin bertanya kepada Aden tentang hubungan antara Dewa Laut dan dia, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa tidak perlu Aden harus menangani masalah ini sendiri.